Pertama, kiranya abom letus. Tiba-tiba Gunung Sumeru yang meletus dan mengeluarkan asap dan abu vulkanik. Tapi tiba-tiba itu petang sekali, kayak mau menghancurkan dunia. Anak saya lari sendiri-sendiri, suami saya tidak ada. Saya masih menunggu suami saya sampai suami saya datang, saya mengungsi di balai desa ini. Tidak sampai 10 menit, Pak. Saya lari itu. Saya dengar kabar rumah saya itu sudah tertimbun lava, Pak. Tinggal genteng. Tinggal atapnya tok yang kelihatan. Terus ternak-ternak saya itu sekitar 15 ekor, Pak. Tertimbun lava juga. Jadi, saya merasa bersyukur, walaupun tidak bawa apa-apa, tapi saya sama anak istri bisa selamat, masih bisa melarikan diri. Soalnya, lava-nya datangnya tiba-tiba, Pak. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin. Melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!